Alamu, urus aja alamu, raturan yang sehat, yang kami mamu Kembali lagi di Aga Mengatasi Masalah Tanpa Solusi Kita lanjutkan lagi dengan Pak Jarwo nih Pak Jarwo mungkin bisa bercerita lah Dari dulu juga bagaimana hukum berkembang ya Memang kalau... Yang disuruh ngomong tuh saya Bukan Anda Duduk! Anda nggak duduk? Saya nggak ngomong Ngomongan bisa sambil duduk Ya urusan saya, saya mau berdiri kek, mau duduk, mau jungkir balik, mau salto Nah saya mau jungkir balik coba lihat Dari situ ya Aduh Pak Denny bilangin dong Meng, jangan digaguin, kesian dia mau salto Ya makanya, saya bilang dari sini mulai Hari ini saya nggak mau salto Maunya apa sob? Sop Sop Hukum Pak Denny Jadi hukum itu wajib untuk menjadi panglima Pak Denny Makanya saya selalu berada di tengah-tengah Saya tidur dengan istri juga selalu berada di tengah-tengah Pak Denny Oh no Sebelah kiri istri, saya di tengah sebelahnya guling Oh gitu Jadi saya selalu mengalahkan guling Pak Denny Oh, Pak Bapak sering pakai guling? Nggak, istri saya Oh Tapi hanya donat yang tidak saya pilih tengah-tengahnya Pak Denny Oh, karena? Karena donat tidak ada tengahnya Tengahnya Betul Tanya-tanya Iya Apa di tengah donat? Ayo Jawab Apa di tengah donat? NNNN Aduh, kok tahu sih Aduh 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 Nggak seru ah Loh, nggak Ini jawaban saya bener Pula-pula nggak tahu aja Ya ampun Coba dialung-alung Nanti yang ini di ini ya Nggak usah di apa Berceritayangan Di edit aja Di edit, di edit ya yang ini Ulang Ulang, Pak Ulang mulai dari sini Saya tanya kepada Anda semua Oke Iya Apa di tengah-tengah donat? Kosong, kosong Aduh Kosong, kosong Aduh Apa ya Apa ya Apa ya Apa sih Apa ya Aduh 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 Kemanaan di sini balik Saya mau nyari tengah-tengahnya donat Di sini aja Di luar Apa sih Nggak ada yang tahu nih kayaknya Aku nggak tahu Susah kayaknya ya Apa ya Susah banget pertanyaannya Ini pertanyaannya nggak ada waktu aku soal UMPTN loh Ih susah banget Emang di tengahnya donat ada apa? Nah ini Ngapain di sini sana? Tadi saya di mana? Tidak 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 yang minum sana Tadi-tadi kamu di sana Bapak Di sini Oh begitu Aku bilang itu Mau tahu Ya apa sih Pak Apa sih Apa sih Tengah dulu ada apa sih Surprise Yang di tengah-tengah donat Adalah Huruf N Lucu Bisa aja ya donat ya Ih makin pandir aja ya sekarang Pandai Pak Pandai Oh pandai Pandai Iya iya Tapi saya belajar dari kata-kata Pak Jarwo satu Yaitu Masalah adil Adil dalam hukum itu A itu tanpa Dil itu adalah Melakukan sebuah Dil-dilan Jadi tanpa ada dil-dilan Jadi memang Hukum itu harus berlaku Seperti itu Iya Kalau menurut Ari gimana? Ari melihat dari sisi mana Ari? Apakah betul di Indonesia Hukum itu tidak adil? Perkenalkan saya Ari Kriting Saya dari Harapan dan janji Tapi lupa karena bingung Hmm Jisigan apa? Haji Lu Ngung Haji Lulung Ngung Pak Pak Ya Ya Anda melihat seperti apa Dengan ada yang orang main hakim sendiri Dari tadi saya perhatikan jalannya diskusi kita pada malam hari ini Iya Saya melihat itu ada beberapa Bermasalahan yang mungkin Cukup menarik untuk kita bahas Mas Mas Kalau kita ambil disini keramas dulu deh mas Biar gak garuk-garuk gitu Tidak maksudnya itu mikir-mikir Misalnya adalah contoh kasus Nenek Asyani ini Nenek Asyani Iya Itu kemarin saya sudah melakukan riset Iya Kemungkinan besar nenek Asyani itu dihukum Karena mungkin Nilainya tidak cukup untuk masuk teknik pak Lu pikir masuk apa sih Hei Nenek Asyani itu dihukum bukan berarti dia masuk ke fakultas hukum Bukan Bukan Oh Anda jangan membedakan IPS dengan IPA disini ya Oh berarti mungkin saya salah si riset Mungkin Asyani yang lain yang saya lihat itu Yang kedua pak Kalau misalnya hukum ini tidak bisa memberikan kepastian kepada kita Dan nilai rasa keadilan kepada kita itu Tidak bisa terpenuhi Maka akan yang terjadi berikutnya adalah Kasus main hakim sendiri Iya ini nih Ini bahaya sekali Misalnya ini ya pak Kita lagi main-main Kasus main hakim sendiri Hakim sendiri main Iya seperti apa Mungkin karena hakimnya kurang pergaulan Jadi kalau dia main sendiri-sendiri aja gitu Kasian kan hakim kayak begini pak Nggak ada temannya Iya Harusnya kita Bisa memberikan Teman kepada hakim-hakim itu Jadi dia jangan main di pojokan sendirian gitu Maksudnya saya tidak sepakat bapak ya Karena Kalau saya melihat Meskipun hukum di Indonesia itu bisa mengarahkan kita ke situ Ke arah main hakim sendiri Iya Contohnya 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 ya Iya Contohnya Satu aja udah satu Contohnya Bapak mimir sasa Gitu Contohnya Pertinya ini Pertinya ini Contohnya bapak ya Misalnya ini saya lagi duduk-duduk Tiba-tiba pak Jaro udah Apa berdiri gitu Misal bapak Sudah saya contohkan biar dia tidak protes Saya lagi duduk Pak Jaro datang Terusnya dikatain sama Pak Jaro Misalnya dikatain Ini gua loh gitu Nah itu dikatain sekali Pasti saya tersinggung kan Marah Enak aja Keriput gitu kan misalnya Bukan misalnya ini pak Bukan berarti Oh jadi kamu yang menghina dia Harusnya kan dia yang menghina kamu Gimana sih Tadi dikasih contoh pak Maaf ya Allah Jangan dilihat seperti itu pak Saya biar orang timur takut juga Lihat orang kayak gitu Dia juga orang timur Dia juga Lalu dia juga orang timur Dia juga orang timur Iya kan Makassar dia Orang Eh Oh bukan Pekan baru pak Pekan baru Pekan baru Bukan orang timur itu orang barat Pekan baru kan ada Pekan baru barat Pekan baru timur Ya apa muselaman siapa Tadi tangannya gini-gini Enggak Bergaya kok Ngomong begini Hukum rimba ini pak ya Hukum rimba Misalnya saya lagi duduk-duduk Pak Jaro datang Ri Beri gua lu Tidak saya tersinggung Nah Ini adalah perbuatan Tidak menyenangkan Tapi apakah kemudian Saya bisa melaporkan ke polisi Dan pihak hukum Untuk memproses ini Tidak bisa Kalau kantor polisinya kosong Betul sekali Iya Iya kan Itu akan Rumit Ada prosesnya Prosesnya panjang Prosesnya panjang Pasti Iya Bunung jembatan Rumah nenek Bunung jembatan Rumah nenek Lama pak Hore Hore Doranya mana Kalau ini boots kan Doranya mana Wah Oh tidak menyenangkan Boots itu yang mana Peta itu ya Doranya udah dicukur Dor Dora ditanggil kan Dor Dora udah dicukur Dudukan Dora Tante Dora Nah Ini pak ya Kalau kita main hakim sendiri Kayak begini Di lain sisi saya tersinggung Tapi kalau saya mau ikuti Proses hukum di Indonesia Panjang Yang berjenjang Jenjang Panjang Panjang Rumit Belibet Itu Mending saya Pukul aja langsung Gitu kan pak Anda berarti Main hakim sendiri Kok bilang apa tadi Hati-hati Malah itu nanti bisa jadi kena Malah anda melakukan Nah ini Itu karena Makanya Kenapa Hukum Hukum Apa Main hakim sendiri ini terjadi Karena Proses hukum yang Berbelit-belit Ha itu Berlipet-lipet Belit Berbelit-belit Iya Yuki Gimana Anda melihat Ya Kenapa om Jangan panggil om dong Abang gitu Oh Yuki ini dulu pernah kecurian pak Pernah kecurian ya katanya Iya betul Sebelumnya saya perkenalkan diri Silahkan Silahkan Iya saya Yuki Saya mewakilkan Komunitas Aktris Cantik Berwibawa Aduh Singkat apa tuh Singkatannya Konichiwa Oh Masa ini Gozaimatsu Yang ngurus olahraga tuh pak Koni 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 doang Koni Kok gak pake ciwa pak Enggak Enggak Yuki gak pake pernah Ciwanya siapa yang pakein pak Koni Itu kok bisa konichiwa siapa yang pakein Ya koni tadi pake ciwa Itu bahasa jepang Bahasa jepang Artinya hai Bukan Konichiwa Apa kabar Bukan Konichiwa Hai sih Lebih kayak konichiwa Hai Selamat siang Selamat pagi Nah konichiwa Kau bangwa Selamat malam Betul Silahkan Anda pernah kecurian Katanya ya Iya Dimana Tahun lalu Di daerah Monumen nasional Di Monas berarti Di Monas Bukan saya Dimituan Bukan saya Saya tidak menduduk Saya tidak menduduk Saya mengantisipasi pak Tadi matanya sudah mulai tidak enak Enggak Udah Pokoknya deh Yuk kita Pak Jangan Sabar ya Enggak Pokoknya sampai sekarang sih Belum tahu Yang nyuri siapa Tapi pas Kejadian itu Jadi waktu itu Saya berempat Sama teman-teman saya Perempuan semua Terus kita bawa mobil Dan kita parkir Di parkiran Monas Nah setelah itu Kita jalan-jalan di Monas Itu malam sih Lumayan jam 8 malam gitu Terus pas jalan-jalan Perawan malam-malam Di luar Gimana ya Tidak pernah keluar malam Ya iya Kalau ibu keluar malam Orang pada takut kan Ya aduh Kunti lah Soalnya hiburan di Jakarta Kan bosen ya Kalau ke mal-mal doang gitu Jadinya pingin yang beraktifitas Yang jalan-jalan Terus melihat pemandangan DLL Nah sampai akhirnya Di Monas DLL gimana maksudnya Dan lain-lain Dan lain-lain Anak sekarang ngomongin Singkat-singkat ya pak ya Dari dulu itu Kalau ngetik juga begitu dulu DLL DSPG Dan sebagainya Ya pokoknya gitu Terus Abis itu Hujan tuh gerimis kan Nah pas gerimis Akhirnya kita pada lari Balik lagi ke mobil Nah pas ke mobil tuh Temen aku pas Nyalain remote kontrol mobilnya Bunyikan Nip-nip Gitu kan Pas udah masuk Kedalam mobil Kan Mau ngambil Saya mau ngambil Handphone saya yang satu lagi Di dalam tas saya Nah Letaknya tas saya itu Ada di Belakang Di bawah Jok Supir Nah otomatis kan orang juga Kalau mau buka Atau ngeliat tuh Nggak keliatan gitu loh Atas saya Karena beberapa saya masukin ke bawah banget Takutnya Kenapa-kenapa gitu Nggak taunya pas mau ngambil Saya kayak Loh tasnya kayaknya tadi ada di bawah sini gitu loh Ternyata hilang Ini entah Entah gue yang halu Apa gimana Gue bingung kan Kayak soalnya ilang gitu loh Nggak ada Abis itu gue ke belakang Ke bagasi Pas ke bagasi Gue buka lagi Nggak ada tuh Anda berarti berlima Apa? Berlima Empat Berempat Berempat Si bagasi itu ngapain si bagasi Eh bagasi mobil pak Bukan bagasi Di belakang mobil Tempat naro-naro barang Apa? Ngeselin Bagasi bukan orang Jawa Sambel Gue nggak tau Kali aja mbaknya dia Diajak Udah di kolong nyampur aja Lo kan sendoknya Iya nah terus Abis itu udah nyari-nyari Seluruh mobil Terus Berarti fix kan Udah nih Nggak ada nih tasnya Terus setelah itu Dari 4 tas Tuh ada 3 tas yang hilang Satu masih ada? Sisa satu Iya Sisa satu Padahal tas yang satu lagi itu Ada di depan Dan dia letaknya di Di atas jok gitu Dan tasnya tuh yang kayak Kebuka banget Dalemnya Semua segala macem Tapi dia malah nggak raib Sedangkan Tas temen aku yang cuma Tas kanvas Tas kain gitu Itu hilang Yang isinya Ada sepatu heels Terus tas saya Yang nominalnya Lumayan bikin nyesek Itu juga raib Terus tas temen saya Sekali lagi Kalo pergi Nggak usah pake tas mahal Tas klesek aja lu bawa Nggak salah dalamnya bu Siapa yang mau bawa Tas mahal kan di India Tas mahal Tas mahal Tas mahal harganya Aduh Kakome Nggak akhirnya Yuki Pada saat itu melaporkan Langsung ke polisi Kan ada tuh Kayak polisi yang jaga Yang di deket Deketnya monasnya itu kan Terus abis itu akhirnya Udah ke polisinya Udah nge-search gitu Udah nyari-nyari Terus sampe akhirnya Nggak nemuin kan Soalnya Pedagang Eh lo halo kali Gue nggak tau Oh Iya nih gue tau sih Disitu gue lagi mabok Mabok cinta Gue lagi mabok cinta banget Waktu itu Waktu itu sih Sekarang Nah lanjut pak Terus Lalu udah setelah melaporkan Udah search Abis itu Pedagang-pedagang disitu Sama sekali Nggak ada yang mau menolong Kasih informasi Atau apapun Sampai akhirnya kita ke Post polisi Gambir Nah terus Udah kesitu Terus kasih tau semuanya kan Saya bertiga Proses semua gitu Terus bapak polisinya Naya gitu Kayak kehilangan apa Terus suruh ditulis Terus minta KTP Terus saya bilang Pak gimana saya bisa ngasih KTP Kalau KTPnya juga hilang dalam tasnya bapak Terus dia kayak Bapaknya kayak Oh iya Oke Terus Kayak Maksudnya Saya tuh udah bilang Kayak semua tasnya tuh raib Terus udah bilang Udah nulis kan Isinya apa aja Terus bapak polisinya juga minta Totalnya Berapa Kerugian berapa Kerugian berapa Terus abis itu udah Udah kan Udah ngelapor semuanya Terus abis itu Tiba-tiba disuruh ngelapor kemana lagi Terus pindah lagi Saya mau ngelapor KTP kemana lagi Jadi proses yang dilakukan oleh Seorang Yuki Kato itu Berbelit-belit lah ya Iya Hanya untuk melaporkan kehilangan seperti itu Jadi Anda kalau misalnya sekarang kehilangan Anda mau lapor atau Anda udah aja dianggap hilang Sekarang diikhlasin aja deh Pak Dibanding dengan Dibanding dengan Udah kita ngajuin Capek-capek Sampai pagi Saya di kantor polisi Terus sampai sekarang Sama sekali belum ada Jawaban tentang Berita tuh Kemana Jangan juga Pak Tentu harus dilaporin Gak apa-apa Nanti kan prosesnya kita lihat Tapi Paling tidak itu untuk antisipasi Untuk warga sekitar yang ada disitu juga Yang hati-hati Disitu pernah terjadi Seperti ini Jadi ada perbaikan Pengawasannya lebih Lagi Tapi kenapa Coba mesti ngambil gitu Kenapa mesti nyuri Gitu loh Aku gak tau Nanti kita jawab Nanti kita jawab Kenapa harus mencuri ya Kenapa harus mencuri Setelah yang satu ini Ini yang adil bagimu Tapi tak adil bagiku Terima kasih telah mencuri